Dari keterangan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin, terdapat tujuh atlet yang berlagak di Bekan Olahraga Nasional ke-20 Papua yang sebelumnya sudah teridentifikasi positif COVID-19, berhasil keluar dari tempat isolasi sebelum masa isolasi selesai. Dari tujuh atlet tersebut, dua diantaranya dari Provinsi Jambi. Menanggapi hal ini, Segda Provinsi Jambi Sudirman mengatakan, dua orang yang terkonfirmasi positif COVID-19 tersebut, yakni satu orang atlet dan satu orang ofisial, cabur sepat roda yang telah berlagak pada Bekan Olahraga Nasional ke-20 di Papua. Segda menjelaskan, P. Prof. Jambi baru mengetahui hasil PCR positif, dua orang tersebut positif saat mereka terbang dari Jakarta menuju Provinsi Jambi. Ia menambahkan pada saat mereka tes antigen sebagai syarat penerbangan, hasilnya negatif. Segda Sudirman menegaskan, dua orang yang positif itu kini menjalani isolasi di rumah isolasi terpadu milik pemerintah Provinsi Jambi, yakni LPMP. Dan kini tim Satgas Provinsi Jambi sedang melakukan kontak tracking terhadap warga, yang berkontak dengan mereka yang positif, terutama pada atlet yang satu pesawat. Akhirnya mereka masih di LPMP? Masih di LPMP, ya. Yang tracking mereka apaan, Pak? Tracking sudah berjalan. Tracking sudah berjalan. Data namanya sudah kami berikan ke Dinas Dispora, kayu sudah berikan juga ke KONI untuk mendata nama-nama ini, untuk segera dilakukan PCR. Azam Masmi, Jambi TV Terima kasih telah menonton!